Rencana Shanas Shadika dan Richie Ismail alias JJ Govinda untuk melangkah kejenjang pernikahan pada tahun 2018 makin serius dipersiapkan. Seperti diungkap kakak Shanas, Raffi Ahmad, Senin kemarin, pasangan yang telah melakukan foto pre-wedding di Italia dan Paris Perancis itu menjadwalkan akan menggelar acara pertemuan keluarga dalam waktu dekat. Meski demikian, kata Raffi, pertemuan keluarga nanti bukanlah acara tunangan. Ya, paling cerita gitu-gitu aja, mau ada pertemuan keluarga, mau tunangan gitu atau pertemuan keluarga dulu. Di mata Raffi, sosok JJ merupakan jodoh yang terbaik untuk Shanas. Raffi pun yakin, sang adik telah melakukan penilaian terhadap diri JJ sebelum memutuskan menerima ajakan JJ untuk menikah. Sementara itu, Ami Kanita yang sering menemani Shanas jalan-jalan bersama JJ melihat banyak kecocokan pada pasangan beda usia 10 tahun itu. Sering kan, sering ketemu di acara juga, sering ketemu. Kalau kita lagi di acara keluarga juga, JJ suka ikut makan, suka, suka, baik lah JJ orang yang baik. Ya, terus kan balik ke Shanasnya sendiri, kalau memang Shanasnya sudah yakin, sudah, sudah, sudah pada pilihannya yakin, ya Bismillah aja, yang penting niatnya baik semuanya, insya Allah baik. Ya Pak, kalau udah jodoh pastilah. Kalau saya melihat mereka pasangan yang sangat, apa ya, mungkin klop ya, dua-duanya klik, menyenangkan, bisa ketawa-ketawa, nggak ada rasa ya, apa ya, kayaknya enak aja dilihatnya, udah saling terbuka gitu, nggak ada yang ditutup-tutupi. Untuk melangkah kejenjang pernikahan pada tahun depan, Shanas dan JJ jauh-jauh hari telah melakukan persiapan, termasuk menyediakan rumah untuk mereka tempati setelah nanti menjadi pasangan suami-istri. Segala persiapan itu, ungkap Ami Kanita dilakukan Shanas dan JJ tanpa meminta bantuan keluarga. Dia pengen nggak mau ngebebanin siapa-siapa, apa sekalipun itu Raffi, jadi dia nggak mau pengennya sendiri, ya Alhamdulillah semua udah, apa namanya, terlaksana sama JJ berdua, gitu kayak gitu. Ujangannya ya mudah-mudahan rencana menikah mereka dibeli kelancaran semuanya, itu aja. Sementara itu, Senin kemarin, Shanas berulang tahun yang ke-24. Tepat di hari pertambahan usianya, artis kelahiran Bandung, Jawa Barat ini mendapat kejutan dari JJ, keluarga, dan penggemarnya. Ulang tahun Shanas ke-24 kemarin akan menjadi ulang tahun terakhirnya menyedang status lajang, jika awal tahun 2018 nanti, ia resmi disunting JJ. Senang banget, Alhamdulillah. Tahun ini, jasih surprise lagi, sama pacar, sama mama, sama fans, sama temen-temen juga. Udah siap belum nih, kira-kira? Insya Allah, siap. Kita udah belajar lah, mama-mami juga pasti kan sering udah, ngasih tau. Notch. Like i'm gonna lose you.